Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Para pemirsa teman-teman sekalian yang dikasih oleh Allah Tanggal bulan Agustus 2024 Ini bertepatan dengan bulan syofar Bulan syofar disini tidak ada puasa khusus Sebagaimana puasa muharam atau puasa syawal Disini ada puasa rutin bulanan Yaitu namanya puasa ayya mulbit Nah disini kapankah itu puasa ayya mulbit Pada bulan Agustus 2024 Atau pada bulan syofar ini Kita lihat disini 18 Agustus Ini harinya hari ahad Hari ahad Tanggal 18 Agustus Ini bertepatan dengan Tanggalnya 13 syofar Lalu ini 14 syofar Lalu ini 15 syofar Nah inilah jadwal puasa ayya mulbit Pada bulan syofar Yaitu tanggal 18 Agustus Harinya ahad Kemudian tanggal 19 Agustus Harinya Senin Lalu Selasa Tanggal 15 Agustus Tanggal 20 Agustus Bertepatan dengan 15 syofar Tiga hari ini 18 19 20 Ahad Senin Selasa Inilah puasa ayya mulbit Di bulan syofar Pada bulan Agustus 2024 Selain puasa ayya mulbit Tentu ada puasa Mingguan Usbu'iyah Yaitu puasa Senin Puasa tiap hari Senin Dan puasa hari Kamis Nah ini yang istimewa Ini adalah tanggal 19 Agustus Ini kita bisa Puasa Dapat pahala dobel Yaitu puasa ayya mulbit Dan puasa Hari Senin Jadi ini termasuk Hitung Termasuk Hitungan puasa hari Senin Dan juga hitungan puasa ayya mulbit Puasanya Pahalanya dobel Dapat Pahala puasa hari Senin Dan dapat pahala puasa ayya mulbit Bagaimana niatnya Mari kita pelajari bersama-sama Kita disini akan membahas Tentang niat puasa ayya mulbit Namun sebelumnya Apakah puasa ayya mulbit Atau yaum mulbit Disini tertulis Yaum mulbit Artinya hari putih Yaum itu bentuk mufrot Kalau jamak Kalau lebih dari Dua Itu namanya Ayya mun Hari-hari putih Hari-hari cerah Jadi Tidak usah bingung Yaum mulbit Hari cerah Ayya mulbit Hari-hari cerah Itu insya Allah Sama saja Yaum mulbit Atau ayya mulbit Adalah puasa Setiap bulan Yaitu tanggal 13 14 15 Bulan hijriyah Bulan kalender Hitungan hijriyah Tanggal 13 14 15 Wabilah kuasa Hari Atau yaum mulbit An abidharin Rabiallahu anhu Dari sahabat Abidhar Rabiallahu anhu Semoga Allah Meribu Beliau Sesungguhnya Nabi Muhammad Semoga Allah Lalu merahmati Mengasihi beliau Menyayangi beliau Dan memberikan Kedamaian Keselamatan Pola Nabi bersabda Mansyoma Barang siapa Yang berpuasa Mingkulli syahrin Tiap bulan Bulan hijriyah Kala Tata ayyamin Tiga hari Fadhalika Syiamud Dahri Maka Itulah puasa Satu bulan penuh Fa'an Zaram Lahu Tasbim Fadhalika Fi Kitab Hilkarim Sesuai dengan Yang Dimirfirman Kan Oleh Allah Barang siapa Yang beramal Kebaikan Maka Dia mendapatkan Sepuluh Kali Semisal Kebaikan Yang ia lakukan Jadi Setiap Amal Dilipatkan Dekan Pahlanya Menjadi Sepuluh Kalu Kuasa Ayyamin Itu Tiga hari Berarti Dikalikan Sepuluh Menjadi Tiga puluh Hari Laitu Pahalanya Sama Dengan Satu Bulan Lalu Disini Ada Pahala Puasa Secara Umum An Abi Hurairah Dari Sahabat Abi Hurairah Radiyallahu Ta'ala Anu Semoga Allah Meridu Iblia Abu Hurairah Kulu Amal Ibni Adama Yudhu Aku Setiap Amal Kebaikan Anak Adam Yudhu Aku Dilipat Gandakan Al-Hasanatu Ashru Am-Saliha Satu Kebaikan Dilipat Gandakan Sepuluh Kali Misalnya Hingga 700 Kali Allah Berfirman Illa Shoma Kecuali Puasa Kalau Puasa Bagaimana Berapa Itu Dilipat Gandakan Pahala Puasa Wa Innahu Sesungguhnya Puasa Li Itu Milih Allah Untuk Allah Li Untuk Ku Ini Firman Allah Wa Ana Azibi Dan Akulah Yang Akan Membalas Jadi Puasa Itu Urusanku Biarkan Aku Yang Mengurus Tentu Kalau Sudah Dihendal Oleh Langsung Allah Pahalanya Tidak Terhitung Lagi Ya Diao Syahwat Tahu Orang Berpuasa Itu Rela Meninggalkan Syahwat Keinginannya Wata Amah Dan Makanannya Min Ajli Untuk Ku Listo Ini Farhat Tani Bagi Orang Berpuasa Farhat Tani Dua Kegempiraan Farhat Indah Kukrihi Kebahagiaan Pertama Ketika Berbuka Puasa Dan Kebahagiaan Yang Kedua Ketika Bertemu Tuhannya Dan Tidak Sedapnya Bau Mulut Orang Berpuasa Itu Menurut Allah Lebih Sedap Dibanding Dengan Baunya Minyak Pasturi Para Misal Saudara Sekalian Selanjutnya Kita Akan Pelajari Bagaimana Cara Melafalkan Niat Puasa Ayamul Bib Disini Ada Dua Niat Sebagai Tambahan Informasi Bahwa Niat Puasa Sunnah Itu Bisa Malam Hari Sampai Sebelum Fajar Bisa Atau Pagi Hari Juga Bisa Sebelum Juhur Itu Masih Boleh Niat Kalau Ini Puasa Sunnah Nah Disini Ada Niat Puasa Yaumul Bid Yang Untuk Malam Hari Lalu Nanti Kita Sambung Niat Puasa Yaumul Bid Yang Untuk Pagi Hari Bismillah Irrahman Irrahim Ini Untuk Malam Hari Kalau Untuk Malam Hari Pasti Disini Ada Niat Kuasa Besok Untuk Menunaikan Kesunahan Ayyamul Bid Kesunahan Puasa Ayyamul Bid Lillahi Ta'ala Lillahi Untuk Allah Ta'ala Mahal Allah Niat Nawaitu Shawmawuddin An Adai Sunnati Ayyamul Bid Lillahi Ta'ala Untuk Memudahkan Disini Ada Latinya Nawaitu Shawmawuddin An Adai Sunnati Ayyamul Bid Lillahi Ta'ala Nawaitu Shawmawuddin An Adai Sunnati Ayyamul Bid Lillahi Ta'ala Bagi yang Ingin Pakai Bahasa Indonesia Bisa Melafalkan Seperti ini Aku Berniat Kuasa Besok Untuk Menunaikan Kuasa Sunnah Ayyamul Bid Karena Allah Subhanahu Wata'ala Nah Sekarang Kalau Malamnya Belum Niat Kemudian Pakai Kau Ingin Kuasa Dengan Satatan Belum Makan Belum Melakukan Hal-hal Yang Membatalkan Kuasa Maka Boleh Berpuasa Niat Seketika Itu Juga Sebelum Juhur Batasnya Sampai Juhur Niat Kuasa Ayyamul Bid Pagi Hari Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu Nawaitu Syawma Haza Liyawmi Nawaitu Syawma Haza Liyawmi Aku Berniat Quasa Hari Ini An Adai Sunnah Ayyam Liyudi Lillahi Ta'ala An Adai Sunnah Ayyam Liyudi Lillahi Ta'ala Nawaitu Syawma Haza Liyawmi Aku Niat Kuasa Hari Ini An Adai Untuk Menunaikan Sunnah Ayyam Liyudi Kesunaan Kuasa Ayyam Liyawmi Lillahi Untuk Allah Ta'ala Mahaluhur Allah Yang Latin Nawaitu Syawma Haza Liyawmi An Adai Sunnah Ayyam Liyudi Lillahi Ta'ala Yang Yang Pakai Bahasa Misyah Boleh Berniat Seperti Ini Aku Berniat Kuasa Hari Ini Untuk Menunaikan Kuasa Ayyam Liyawmi Karna Allah Subhanahu Wata'ala Ini Tidak Ada S Ya Tadi Nawaitu Syawma Haza Liyawmi An Adai Sunnah Ayyam Liyudi Lillahi Ta'ala Alhamdulillah Baru Bermuda Selesai Sudah Video Kali Ini Terima Kasih Bagi Yang Sudah Subscribe Maupun Yang Belum Subscribe Kami Tunggu Pendapat Saran Dan Kritik Di Kolom Komentar Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Bagi Kami Bagi Baru Baca Semua Amin Ya Rabbul Alamin Mohon Maaf Jika ada Salah Kata Salah Ucap Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Selesai EM Terima kasih.